Itu kesalahan Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Benar, usir saja orang-orang dari dua Tanah Suci itu. Kenapa kamu harus mengusir kami juga? Uwudi, kamu juga manusia. Boleh saja jika kamu tidak memberi manfaat pada bangsamu sendiri, tapi sebenarnya kamu ingin memberi manfaat pada ras lain. Kamu mendiskriminasi manusia. Kamu pengkhianat. Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima hal konyol seperti itu. Aku akan segera menarik kembali keputusanku. Banyak pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan guntur manusia menatap Siaping dengan marah. Mereka hanya ingin memakan bocah ini hidup-hidup. Mereka bahkan ingin mengobrak abrik tempat lelang tersebut. Mereka sudah menyiapkan uangnya, tapi bajingan itu memberi tahu mereka bahwa manusia tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan. Bukankah dia hanya mempermainkan mereka? Haha, apa yang membuatmu tidak yakin? Dasar sekelompok idiot. Monster King melompat keluar dan tertawa keras. Benar, itu barang orang lain. Mereka bisa melelangnya sesuka mereka. Mereka tidak memerlukan izinmu. Kalian manusia terbiasa mendominasi. Apa menurutmu segala sesuatu bisa dilakukan sesuai aturanmu? Berhentilah bercanda. Cepat pergi. Sungguh memalukan tinggal di sini. Sepertinya kamu tidak ditakdirkan untuk mendapatkan Pill of Fortune kali ini. Sayang sekali. Pembangkit tenaga listrik dari ras lain tertawa dan bergema, dengan sombong. Mereka semua berdiri di sisi siaping dan mendukung pengusiran semua pembangkit tenaga listrik manusia dari pelelangan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ras manusia adalah salah satu ras teratas di alam semesta. Mereka menempati wilayah yang paling luas dan begitu kaya sehingga jauh lebih kaya dibandingkan ras lainnya. Jika manusia diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan, sebagian besar Pill mungkin akan dilelang oleh mereka. Mereka bahkan tidak mendapat bagian dari sisa makanan tersebut. Sekarang setelah semua manusia diusir, itu hanyalah hal yang mengembirakan. Itu adalah apa yang diinginkan semua orang. Kalian semua, enyahlah. Aku melakukan ini bukan agar kalian menerimanya. Sistem, segera usir kelompok manusia pecundang ini. Mereka merusak pemandangan. Siaping melambaikan tangannya. Ledakan. Detik berikutnya, semua manusia di lokasi lelang diusir. Tidak ada satupun yang tersisa. Sialan, ini memalukan, sangat memalukan. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku. Aku sebenarnya dikeluarkan dari pelelangan. Makhluk tertinggi dari ras manusia menjadi marah, tidak mampu menahan amarah mereka. Saya sudah mengatakan bahwa Wu-Wu-Di adalah pengkhianat. Meskipun dia manusia, dia tidak memberikan manfaat apapun kepada manusia. Dia benar-benar pengkhianat. Dia harus ditinggalkan oleh seluruh ras. Wu-Wu-Di yang tercelah. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ada sembilan pil keberuntungan di sini. Jika ras lain mendapatkannya, mereka akan memiliki sembilan orang suci lagi. Apakah Wu-Wu-Di tahu apa yang dia lakukan? Kita harus mencari tahu siapa Wu-Wu-Di. Dia sebenarnya membiarkan orang luar mengambil keuntungan dan meningkatkan kekuatan mereka. Orang seperti itu harus ditangkap, digantung, dan digantung di tiang aib untuk dikutuk siang dan malam. Makhluk kuat dari ras manusia yang tak terhitung jumlahnya marah setengah mati. Ini adalah pertama kalinya mereka dipermalukan seperti ini. Sekalipun mereka punya uang, mereka tidak bisa membeli apapun. Perasaan ini terlalu cemberut. Wajah para murid istana kegelapan dan tanah suci Teichu bahkan lebih jelek lagi. Mereka dipenuhi amarah. Wu-Wu-Wu-Di itu jelas-jelas mengincar mereka, membenci tindakan mereka sebelumnya dan membalas dendam atas keluhan terkecil. Oleh karena itu, ketika anak itu mengadakan pelelangan, dia tidak mengatakan bahwa ras manusia tidak dapat berpartisipasi. Dia hanya mengatakannya saat pelelangan akan dimulai. Itu adalah penghinaan publik. Sebagai murid tanah suci ras manusia, kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Ini jelas merupakan penghinaan besar. Wu-Wu-Wu-Di, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cari tahu siapa dia, kita harus mencari tahu siapa dia dan mengetahui segalanya tentang dia. Beraninya dia mempermalukan murid-murid tanah suci ras manusia seperti ini. Ini adalah penghinaan besar. Aku tidak tahan dengan bajingan itu sedetik pun. Banyak murid tanah suci ras manusia mengertakan gigi dan mengepalkan tangan. Kebencian mereka terhadap Wu-Wu-Wu-Di telah mencapai puncaknya. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta virtual, dan dikendalikan oleh sistem alam semesta virtual. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan seorang suci pun tidak akan berdaya di sini, apalagi mereka. Pada saat yang sama, dalam pelelangan. Baiklah, orang-orang yang tidak relevan telah pergi. Lelang sekarang akan resmi dimulai. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Item lelang pertama adalah pil keberuntungan ini dan pil lainnya. Kali ini, kami tidak menerima dolar semesta. Kami hanya menerima barter. Harga awalnya adalah ramuan berumur jutaan tahun. Apa? Harga awalnya adalah ramuan berumur jutaan tahun, dan itu masih harga awal. Lelucon macam apa ini? Tahukah kamu apa yang diwakili oleh ramuan berumur jutaan tahun? Itu ramuan suci? Ramuan suci, mengertikah Anda? Salah satu raja iblis segera berteriak dan mengumpat dengan keras. Kita harus tahu bahwa ramuan yang mencapai usia 10 ribu tahun dapat disebut ramuan tingkat tertinggi. Ramuan yang mencapai umur 100 ribu tahun adalah ramuan tingkat tertinggi, dan ramuan yang mencapai umur 1 juta tahun dapat disebut ramuan suci. Ini karena sebagian besar ramuan memiliki masa hidup. Mereka yang dapat hidup selama 10 ribu tahun sangatlah langka, dan mereka yang dapat hidup selama 100 ribu tahun dapat dihitung dengan satu tangan. Jika seseorang bisa hidup lebih dari 1 juta tahun, maka itu akan menjadi transformasi total, transformasi total. Itu mengandung kekuatan obat yang tak terbayangkan, dan bisa disebut obat ilahi. Ini adalah eksistensi yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Dikatakan bahwa ramuan yang dikonsumsi oleh para sage semuanya adalah ramuan suci, karena ramuan lain tidak berpengaruh pada ramuan tersebut. Dapat dikatakan bahwa setiap ramuan suci sangat berharga dan langka. Begitu seseorang mendapatkannya, mereka akan langsung memperlakukannya sebagai pusaka keluarga dan pasti tidak akan membawanya untuk dilelang. Banyak raja iblis langsung putus asa karena mereka memiliki banyak dolar semesta, namun mereka tidak memiliki ramuan suci, bahkan satu pun. Lagipula, ramuan suci itu langka dan di mana mereka bisa menemukannya. Harga awal saja sudah cukup untuk menolaknya. Jadi bagaimana kalau itu ramuan suci? Mungkinkah mereka bisa membantumu maju ke alam sage? Mungkinkah mereka bisa membantumu melewati kesengsaraan petir? Tidak peduli berapa banyak ramuan suci yang kamu miliki, jika kamu tidak bisa menjadi seorang sage, semuanya akan sia-sia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pil keberuntungan? Apalagi banyak sekali obatmu jarab sebagai tambahan. Jelas sekali Anda beruntung. Apa yang membuat kita merasa tidak bahagia? Siaping berkata dengan jijik. Extra asteris es saya, ini jelas penjualan bundel. Kelompok raja iblis sangat marah. Mereka sama sekali tidak menginginkan ramuan itu. Mereka hanya menginginkan pil keberuntungan. Lagipula, mereka sudah melihat dan memakan banyak ramuan lain, jadi itu bukan masalah besar. Tapi mendengar kata-kata siaping, mereka harus mengakui bahwa nilai pil keberuntungan jauh melebihi ramuan suci. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat ramuan suci itu, itu tidak bisa membantu mereka menerobos ke alam sage. Namun, fortune pil dapat meningkatkan peluang mereka untuk menembus sebesar 30%. Ini hanyalah ramuan ilahi. Baiklah, pelelangan akan dimulai sekarang. Bajingan malang tanpa ramuan suci tidak boleh menawar secara sembarangan. Ini bukan pelelangan yang bisa kamu ikuti. Ketahuilah tempatmu. Siaping berteriak. 1923. Bip-bip gelombang. Saat ini, suara sistem berbunyi. Selamat, Tuan Rumah. Anda telah membuat marah sejumlah besar pembangkit tenaga manusia, spesies primordial, dan raja iblis. Anda telah mendapatkan total 80 kristal kebencian kali ini. Saya harap Anda dapat terus bekerja dengan baik. 80 kristal kebencian. Mata siaping berbinar saat mendengar ini. Dia telah melakukan banyak hal, dan itu memang efektif. Sebelumnya, dia telah menghabiskan 60 kristal kebencian untuk mendapatkan informasi dan menyempurnakan dua artefak dewa. Sekarang, dia telah mendapatkan semuanya kembali, dan dia bahkan memiliki 20 kristal kebencian lagi. Dengan kata lain, dia memiliki total 460 kristal kebencian pada dirinya. Panen kali ini melimpah sekali. Siaping sangat puas. Gemuruh gelombang. Pada saat ini, siaping merasakan tubuhnya di All Heaven's Fortune diagram bergetar. Kemudian, seluruh tubuhnya tampak terbungkus oleh gelombang energi, hampir tidak mampu menahannya. Waktunya habis. Semua makhluk hidup di diagram keberuntungan seluruh langit, segera pergi. Sebuah suara menyebar, mengguncang kehampaan dan mencapai kedalaman kesadaran setiap tokoh dikdaya yang memasuki diagram keberuntungan seluruh surga. Suaranya sangat besar dan hampir mustahil untuk ditolak. Ini adalah suara roh artefak diagram keberuntungan seluruh surga. Itu seperti dao agung, jauh di atas dan tanpa emosi. Semua orang tahu bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan diagram keberuntungan seluruh surga. Dong. Detik berikutnya, semua orang diteleportasi kemanapun mereka berada. Ini adalah teleportasi acak, tetapi lokasi teleportasi pada dasarnya berada di alam semesta timur. Mereka yang masuk dalam diagram keberuntungan seluruh langit pada dasarnya adalah orang-orang yang kuat. Mereka yang bisa bertahan hidup dalam ruang hampa dan tidak perlu khawatir mati karena kekurangan oksigen. Pada saat ini, Xiaoping juga meninggalkan diagram keberuntungan seluruh surga. Dia sepertinya telah dipindahkan ke planet primitif. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal atau kehidupan manusia dalam radius ratusan juta kilometer. Namun, setelah meninggalkan diagram keberuntungan seluruh surga, dia bisa kembali ke Sekte Kian Kun kapan saja. Saat ini, roh primordialnya masih berada di rumah lelang di kota maju alam semesta virtual. Faktanya, meskipun tubuh fisik para pembangkit tenaga listrik telah meninggalkan diagram keberuntungan seluruh surga, roh primordial mereka masih berada di kota maju di alam semesta virtual. Mereka juga merasakan perubahan ini. Namun, mereka sudah terbiasa. Mereka tahu apa yang sedang terjadi dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Waktunya habis begitu cepat, aku belum tinggal cukup lama. Xiaoping sedikit menyesal dan sedikit enggan. Meskipun pil-pil di diagram keberuntungan seluruh surga agak palsu, masih banyak harta karunnya. Dan pil tersebut juga dapat menipu orang lain untuk mendapatkan ramuan roh dalam jumlah besar. Bahkan masih banyak spesies primordial yang bisa ditangkap dan dijadikan buruh. Tempat seperti ini hanyalah surga. Perlakukan kakekmu. Wajah berbagai makhluk tertinggi menjadi hitam seperti arang ketika mereka mendengar ini. Anda belum tinggal cukup lama. Anda telah memasuki diagram penciptaan segudang surga semata-mata untuk bertindak seperti seorang tiran dan mendapatkan harta karun. Dia tidak hanya mendapatkan pil keberuntungan dalam jumlah besar, bahkan artefaksin kelas medial telah direnggut oleh bocah ini. Tidak ada yang bisa menandingi manfaat yang diperolehnya. Dia bahkan telah menangkap banyak keturunan primordial, menjadi sepenuhnya melanggar hukum. Mereka merasa bahwa ini bukanlah manusia, melainkan penjelmaan iblis. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Saudaraku, bisakah kamu memberiku cara untuk menghubungimu sehingga kita dapat menghubungi satu sama lain di masa depan? Sejujurnya, aku sangat tertarik padamu. Keturunan kuno. Siaping berjalan dan melihat keturunan kuno. Dia langsung berteriak, ingin mengetahuinya. Enyahlah. Kulit keturunan kuno itu sangat jelek, dan tatapannya sangat tidak ramah. Siapa yang mau berkenalan dengan iblis tak tahu malu sepertimu. Anda bahkan mengatakan Anda sangat tertarik. F. Chuck, kamu pasti tertarik sekali untuk menangkap Archaik Descendants. Jika informasi kontaknya diketahui oleh bocah ini, dia mungkin bisa menemukan sarangnya dengan mengikuti petunjuknya. Saat itu, seluruh keluarganya mungkin akan ditangkap oleh bajingan ini dan dijadikan kuli. Dikatakan bahwa dalam diagram keberuntungan seluruh surga, banyak keturunan kuno yang jatuh ke tangan iblis ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Setelah mendengar berita ini, banyak keturunan kuno yang ketakutan. Memikirkan hal ini, ia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah sedang ditatap oleh setan. Rasanya jika terus tinggal di sini, ia mungkin akan ditangkap secara paksa oleh bocah ini. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera meninggalkan dunia maya. Saudara Raja Iblis, apakah kamu ingin menjadi saudara angkat bersamaku? Dengan saudara sepertiku, aku jamin kamu akan mendapat banyak manfaat di masa depan. Siaping hanya mengangkat bahu ketika melihat keturunan kuno lari ketakutan. Dia dengan bersemangat pergi mencari Raja Iblis yang baru saja membeli pil keberuntungannya. Dia merasa Raja Iblis yang kaya dan sombong pasti punya banyak uang. Mungkin dia bisa memerasnya hingga kering. Tidak perlu, aku tidak layak untukmu. Mulut Raja Iblis bergerak-gerak. Sejujurnya, siapa yang berani bersumpah bersaudara dengan inkarnasi iblis ini? Jika mereka benar-benar melakukannya, itu tidak hanya akan sangat menguntungkan mereka, tetapi juga akan mencari masalah dan kematian. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Wu Wu Di adalah musuh publik alam semesta. Dia telah menyinggung aliansi kuno, istana kegelapan, tanah suci Teichu, Luohan, klan malaikat, dan seterusnya. Setiap kekuatan ini sangat kuat, jenis yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Jika dia dengan bodohnya menjadi saudara angkat bocah ini, dia mungkin akan dibunuh keesokan harinya. Kulit dan tendonnya akan ditarik keluar. Ini hanyalah bersumpah bersaudara dengan Raja Neraka, langsung menyeretnya ke neraka untuk menemaninya. Memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera offline. Saudaraku, kalian siaping menoleh untuk melihat Raja Iblis lainnya, mengedipkan matanya dengan polos. Tidak, 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 kami juga tidak pantas untukmu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Banyak Raja Iblis yang ketakutan sampai-sampai kencing di celana. Seolah-olah mereka telah menghadapi wabah, mereka semua offline, seolah-olah mereka takut dijerat oleh siaping. Sekarang, siapapun yang berhubungan baik dengan bocah ini pasti akan mendapat masalah besar. Sai, menjadi tak terkalahkan itu benar-benar sepi. Mungkinkah sebagai seorang ahli yang tak terkalahkan, sangat sepi di puncak sehingga kamu bahkan tidak punya teman sejati. Tidak heran jika para ahli terkuat semuanya kesepian. Saya memiliki pemahaman tentang perasaan ini. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, wajahnya penuh emosi. Sungguh sepi menjadi seorang ahli. Mulut para pembangkit tenaga listrik di sekitarnya bergerak-gerak. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka hanya ingin memukul bajingan ini sampai mati. Jika ini bukan dunia maya, mereka mungkin sudah bergerak sejak lama. Tunggu, dermawan Wu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Buddha berjalan mendekat dan menyatukan kedua telapak tangannya. Saya ingin tahu apakah tasbi berputar yang Anda curi dari kami dapat dilelang. Selama Anda bersedia mengembalikannya dengan kedua tangan, kami bersedia membayar harga tertentu untuk menebusnya. Dia ingin tasbi berputar kembali. Para biksu Buddha lainnya mengikuti dari belakang. Bayar dengan harga tertentu. Berapa harga yang ingin Anda bayar? Mungkinkah kamu bisa memberiku senjata suci yang tiada taranya? Jika itu masalahnya, maka saya akan mengembalikan tasbi berputar kepada Anda. Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, mulut para biksu Buddha bergerak-gerak. Mereka terdiam. Tasbi berputar hanyalah senjata suci tingkat rendah, namun nafsu makan anak nakal ini tidak terbatas. Dia bahkan ingin mereka memberinya senjata suci yang tiada taranya. Apakah dia benar-benar menganggap mereka bodoh? 1924. Tidak, kami bisa memberimu beberapa pil, ramuan spiritual, atau buku panduan rahasia. Apapun yang kamu butuhkan. Biksu itu mencoba menggunakan metode lain untuk mendapatkan kembali tasbi berputar. Lupakan saja, aku punya barang-barang itu. Aku tidak kekurangannya. Siaping mengatakannya dengan lantang. Para biksu tidak bisa berkata-kata. Mereka mengingat apa yang terjadi di pelelangan. Anak ini telah memperoleh sembilan ramuan sage dalam pelelangan itu saja. Dia benar-benar tidak kekurangannya. Sekarang, anak ini jauh lebih kaya dari mereka. Tentu saja, bagi sekte Buddha, ini tidak seberapa. Masalahnya adalah mereka tidak sanggup membayar harga sebesar itu untuk mendapatkan kembali artefak sage tingkat rendah. Dermawan, tasbi berputar ini adalah artefak sage dari sekte Buddha. Ada kehendak spiritual sage di dalam dan Anda tidak akan bisa memperbaikinya. Mengapa Anda tidak mengembalikannya kepada kami? Itu yang terbaik dari kedua dunia. Tidak perlu. Aku punya caraku sendiri. Siaping melambaikan tangannya. Mendengar ini, banyak biksu terkemuka memandang siaping dalam-dalam, seolah-olah mereka sedang berpikir keras. Baiklah, kalau begitu, kami permisi dulu. Pembangkit tenaga listrik Buddha tidak terus mengganggunya dan segera pergi. Para beku lainnya mengikuti. Uwudi, cepat serahkan tongkat kemuliaan ras malaikat kami. Tahukah kamu betapa seriusnya kejahatan merebut artefak sage kami? Apakah kamu ingin mati dan seluruh rasmu dihancurkan? Pada saat ini, sekelompok malaikat menyerang dengan agresif, seolah-olah mereka akan menghukumnya. Suara mendesing. Siaping mengabaikannya dan offline. Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Bestart, dia lari. Dia benar-benar lari. Beraninya dia lari. Apa dia mengabaikan kita? Sekelompok malaikat sangat marah. Wajah mereka memerah dan tubuh mereka gemetar. Anak ini pernah mengobrol dengan sekelompok biksu sebelumnya, tetapi ketika tiba giliran mereka, dia bahkan tidak berbicara dan pergi begitu saja. Dia mengabaikan mereka. Anak ini pasti takut dan merasa bersalah. Makanya dia lari. Benar, ini cukup untuk membuktikan reputasi ras malaikat kita di alam semesta. Tetapi anak itu telah melarikan diri. Bagaimana dengan artefak sein kelas menengah klan kita, tongkat kemuliaan? Benar, keterampilan penyembunyian orang itu adalah yang terbaik. Hingga saat ini, belum ada yang bisa melacaknya. Huff, kita hanya bisa meminta malaikat tingkat sein ras kita untuk mengambil tindakan dan menggunakan pembalikan waktu. Kita pasti bisa menemukan jejaknya. Dia sudah mati. Manusia itu pasti sudah mati. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos tanpa hukuman setelah menyinggung ras malaikatku. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung alam semesta, dia akan tetap ditangkap dan tulang-tulangnya akan dihancurkan menjadi abu. Para malaikat mengertakkan gigi dan mengeluarkan aura pembunuh. Di kejauhan, sekelompok biksu terkemuka juga melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka tenang saat mengobrol santai. Seperti yang diharapkan, apa yang dikatakan Buddha itu benar. Wu-udi benar-benar menyempurnakan tasbi berputar dan menghancurkan kehendak sage di dalam, kata biksu di kasaya kuning. Wu-udi itu sebenarnya mempunyai kemampuan seperti ini. Itu adalah kehendak seorang suci. Siapa yang dapat mematahkannya kecuali mereka berada pada level seorang suci? Apakah dia mendapat dukungan dari seorang suci? Seorang biksu terkemuka berkata dengan sungguh-sungguh. Dia pasti mendapat dukungan dari seorang saint. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tidak terkendali? Memang benar. Selain itu, warisan seni bela dirinya, kemampuan ilahi seni bela diri, dan bahkan landasan seni bela dirinya tidak akan mencapai tingkat seperti itu tanpa pemeliharaan kekuatan yang besar. Itu berarti anak itu mungkin adalah pewaris sekte manusia tingkat saint atau klan keluarga kuno. Belum tentu. Dia mungkin murid yang tidak dikenal. Lagipula, ada banyak manusia yang tahu cara menyembunyikan kemampuannya. Tetapi jika itu masalahnya, cakupan masalah ini akan jauh lebih besar. Mungkin hilangnya relik suci ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan terjadi pada kita umat Buddha. Jika takdir mengizinkan, cepat atau lambat akan kembali. Memang benar sebab dan akibat. Pasti ada konsekuensi untuk setiap sebab. Terkadang, kehilangan sesuatu belum tentu berarti buruk. Seperti yang diharapkan dari sang Buddha. Alamnya terlalu tinggi. Kita masih belum bisa melihatnya, tapi sang Buddha bisa melihatnya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Cepat atau lambat Wuudi akan mengungkapkan identitasnya. Bahkan jika konnel yang asli bersembunyi di dalam karung, dia akan keluar. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Para biksu Buddha berdiskusi di antara mereka sendiri dan mengambil keputusan. Pada saat ini, di alam mistik alam semesta tertentu, tempat aliansi kuno berada. Ini juga merupakan markas banyak spesies primordial. Melapor kepada Penatua, sesuatu yang besar telah terjadi. Spesies primordial kembali melapor. Kali ini, banyak spesies primordial memasuki peta keberuntungan surga dan ditangkap oleh manusia bernama Wuudi. Kita tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Di antaranya adalah Feiyu, Crow Demon Bird, Amethyst Tiger, Nine Headed Lion, Void Butterfly, Golden Un, dan masih banyak lainnya. Mereka semua adalah elit dari spesies primordial. Berita ini segera mengguncang seluruh aliansi kuno. Aliansi kuno biasanya merupakan organisasi longgar yang tidak saling mengganggu dan sangat bebas. Namun, ada dua pantangan yang tidak boleh disentuh. Salah satunya adalah dengan membantai spesies primordial, dan yang lainnya adalah menangkap spesies primordial sebagai budak. Tidak peduli yang mana dari dua tabu ini yang disentuh, hal itu akan membuat khawatir eselon atas aliansi arcaik dan menimbulkan kemarahan spesies primordial yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah skala kebalikan dari naga. Berani sekali. Apakah manusia ingin memutuskan aliansi dengan aliansi kuno? Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Seorang tetua spesies primordial menjadi marah. Tetua? Manusia Wu-Wudi itu adalah iblis. Dikatakan bahwa dia juga seorang pengkhianat. Dia tidak hanya membunuh spesies primordial, tetapi dia juga membunuh manusia. Dia melakukan segala macam kejahatan. Ada spesies primordial. Ini. Sekelompok tetua tidak bisa berkata-kata. Jika manusia pun ingin membunuhnya, bagaimana mereka bisa mencela dia atas kejahatannya? Hentikan omong kosong itu. Di mana Wu-Wudi itu segera tangkap dia dan robek-robek dia. Tunggu apa lagi? Seorang tetua mengutuk. Dia sangat mudah tersinggung. Elder, kami juga ingin menangkapnya, tapi dia seperti ikan loah. Kami tidak dapat menemukan lokasi tepatnya. Bahkan umat manusia pun tidak dapat menemukannya, apalagi kami. Spesies primordial berkata tanpa daya. Ada hal seperti itu. Segera, para tetua terdiam. Jika umat manusia tidak dapat menemukan lokasi Wu-Wudi, lalu bagaimana mereka, spesies primordial langka, dapat menemukannya? Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar. Bahkan seorang sage pun tidak dapat melihat semuanya. Biarkan aku yang melakukannya. Beraninya dia menangkap spesies primordial sebagai budak. Ini tabu. Tidak peduli siapa dia, dia harus mati. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, meliputi seluruh aliansi kuno. Itu berdengung dan mengguncang darah spesies purba. Mereka hampir batuk darah dan hampir sujud karena tekanan. Seekor binatang buas muncul di depan spesies purba. Tampak seperti singa dengan sepasang sayap di punggungnya. Bulunya seperti landak, dan memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah aura ini saja dapat membunuh banyak nyawa di planet yang tak terhitung jumlahnya. Kiongki. Leluhur Kiongki. Semua spesies primordial terkejut. Mereka tidak mengira masalah ini akan membuat khawatir salah satu leluhur aliansi kuno. Ini adalah bos tertinggi sejati. Eksistensi tingkat sein. 1925. Sehari kemudian. Alam semesta barat, planet Kayu Naga. Ini adalah tempat di mana Xiaoping pernah muncul. Saat ini, beberapa tamu tak diundang telah tiba di planet terkenal ini. Mereka adalah Malaikat Suci Luoki, Patriark Aliansi Kuno Kiongki, dan Supremasi Buddha Intuo Dehui. Mereka semua adalah sage tertinggi dan memiliki kekuatan yang jauh melebihi sage biasa. Mereka berdiri di kedalaman kehampaan seolah-olah mereka tidak bergantung pada alam semesta. Semua makhluk hidup di planet Kayu Naga dan pesawat luar angkasa yang lewat tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Seolah-olah mereka adalah makhluk dari dimensi berbeda. Selama mereka mau, manusia ini tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Aku tidak menyangka hal ini akan membuat Supremasi Intuo Dehui dan Malaikat Suci Luoki khawatir. Apakah rakyatmu juga ditangkap dan dibunuh? Kiongki menyipitkan matanya dan menatap kedua sage itu. Dia mengira hanya dialah satu-satunya yang memilih untuk menyerang. Dia tidak menyangka akan menemukan dua keberadaan dengan level yang sama di sini. Ini tidak semudah membunuh mereka. Wu Udi mencuri artefak suci kita, Tongkat Kemuliaan. Dia adalah musuh bebuyutan para malaikat. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Malaikat Suci Luoki berkata dengan ringan. Saya hanya penasaran. Supremasi Intuo Dehui tersenyum dan menunjukkan ekspresi penuh kebajikan. Seolah-olah tidak ada apapun di alam semesta ini yang dapat menggerakkannya. Bahkan jika itu adalah seorang pembunuh yang mati rasa terhadap pembunuhan, setelah bersentuhan dengan aura ini, mereka akan tercerahkan dan meletakkan pisau daging mereka. Huff, manusia Wu Udi itu menangkap banyak spesies primordial dari aliansi kuno. Dia adalah musuh bebuyutan dari aliansi kuno. Dia harus ditangkap olehku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kiongki mendengus dan mengeluarkan aura pembunuh yang kejam yang mempengaruhi kehampaan. Seolah-olah puluhan tahun cahaya terkena dampaknya. Kemuliaan Tuhan tidak dapat dihujat. Siapapun yang berani menghentikan penghakiman orang berdosa yang menghujat Tuhan akan menjadi musuh dan akan dibunuh tanpa ampun. Malaikat Suci Luoki tidak berekspresi. Cahaya Suci melonjak dari tubuhnya seolah-olah dia bisa dengan mudah merobek kekosongan itu. Dia sama-sama cocok dengan aura pembunuh Kiongki dan tidak dirugikan. Kalian berdua, perdamaian itu berharga. Kami belum menemukan Wu Udi, jadi mengapa harus bertengkar? Mungkin kalian bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Saga Intuo Dehui melambaikan tangannya, dan kekuatan harmonis yang tak terlihat menyebar, langsung menekan kekuatan Kiongki dan Luoki, mengubahnya menjadi ketiadaan. Kiongki menyipitkan matanya dan menatap Intuo Dehui dengan sedikit ketakutan. Dia mencibir dan berkata, dia hanya manusia kecil. Bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Kamu menganggapnya terlalu tinggi? Ia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Intuo Sang Bijaksana. Di bawah kemuliaan Tuhan, semua dosa tidak punya tempat untuk disembunyikan. Malaikat Suci Luoki berkata dengan ringan. Karena kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, kata Intuo Dehui. Malaikat Suci Luoki memandang Intuo Dehui yang mulia dan tidak membuang waktu. Dia mengarahkan jarinya dan berkata, penerangan cahaya suci, pembalikan waktu. Gemuruh gelombang-gelombang. Seketika, riak-riak muncul di udara, seolah-olah telah berubah menjadi permukaan cermin. Dan cermin ini sepertinya memantulkan langit. Segala sesuatu yang terjadi di dekat Dragonwood Star membentuk sebuah gambaran. Saat Malaikat Suci Luoki menggerakkan jarinya, gambar itu terus diputar ulang. Segala sesuatu yang terjadi di tempat ini akan terungkap di bawah cermin ini. Dia benar-benar memahami hukum waktu sedemikian rupa. Kiyongki menyipitkan matanya dan menatap Malaikat Suci Luoki. Dia segera merasakan bahwa tingkat ancaman Malaikat Suci ini telah meningkat pesat. Itu hanya tipuan kecil. Aku hanya memahami sedikit kekuatan waktu. Aku hanya bisa mempengaruhi aliran waktu di sekitar tubuhku. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan, Malaikat Suci Luoki berkata dengan ringan. Namun, tangannya tidak berhenti bergerak. Gambar itu terus diputar ulang. Akhirnya, tibalah saat siaping tiba di Dragonwood Star dengan pesawat luar angkasa. Tapi ketika dia melihat gambar itu, Luoki yang awalnya tanpa ekspresi langsung tergerak. Dia tidak percaya apa yang dilihat matanya. Pasalnya, gambarnya Buram, seolah-olah ada mosaik di atasnya. Ruang angkasa terdistorsi, dan bahkan tampilan asli pesawat luar angkasa tidak dapat terlihat dengan jelas. Yang tersisa hanyalah bola cahaya Buram. Bahkan ketika siaping memasuki Dragonwood Star dan muncul di dalam planet, sosoknya masih Buram, dan penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Seolah-olah keberadaannya telah terhapus dari ruang waktu ini oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Mas, tubuhnya seolah dilindungi oleh kekuatan misterius dan dahsyat yang dapat memutar balikkan waktu. Harta apa yang dia miliki? Dia hanyalah manusia biasa, namun dia mempunyai kemampuan seperti itu. Ekspresi Malaikat Suci Luoki sangat ganas dan dia sangat marah. Karena pembalikan waktu pun tidak dapat menemukan jejak Wu-Udi, itu berarti kemuliaan Tuhan tidak dapat dipulihkan. Artinya, orang sesat yang menghina Malaikat masih belum dihukum, dan Malaikat tidak bisa berbuat apapun padanya. Saya tidak dapat menemukannya. Kiyongki juga kaget. Dia mengira menemukan Wu-Udi adalah hal yang sederhana. Jika seorang suci ingin membunuh manusia, itu hanya masalah pemikiran saja. Tapi sekarang segalanya menjadi sedikit merepotkan. Anak itu punya rahasia besar pada dirinya. Dia sebenarnya bisa memutar balikkan hukum waktu. Bahkan Sain Time Reversal tidak dapat melacaknya. Supremasi Intuo Dehui? Apakah Anda mengetahui sesuatu? Mungkinkah Anda menghapus adegan waktu itu? Malaikat Suci Luoki berbalik dan menatap Supremasi Intuo Dehui. Dia merasa mungkin itu ulah keledai botak ini. Faktanya, Biksu tanpa uang ini sama penasarannya dengan Anda. Mungkin Wu-Udi memiliki keberadaan mengerikan yang melindunginya, jadi kita tidak bisa bertindak gegabuh. Supremasi Intuo Dehui tersenyum tipis, seolah sedang mengisyaratkan sesuatu. Apa? Mendengar ini? Malaikat Suci menyipitkan matanya. Ia merasa kalimat ini mengandung informasi yang tidak terbatas. Jika Wu-Udi itu hanyalah bidak catur dengan keberadaan menakutkan yang mendukungnya, maka tujuan dibalik masalah ini harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, tujuan dibalik hal ini harus dipertimbangkan. Mungkin itu ditujukan langsung pada Angel Rache. Ada konspirasi besar yang menyelimuti ras malaikat. Saat melawan keberadaan yang begitu menakutkan, seseorang harus sangat berhati-hati. Jika tidak, seluruh ras seseorang akan musnah. Dia merasa bahwa dia harus melaporkan masalah ini kepada Tuhan dan menyelidiki musuh para malaikat dengan hati-hati. Dia tidak bisa ditipu tanpa alasan. Suara mendesing. Sosok malaikat suci Luoki bersinar. Tanpa berkata apa-apa, dia segera meninggalkan kehampaan. Keledai botak, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Kiyongki masih sedikit curiga terhadap Supremasi Intuo Dehui. Jadi bagaimana kalau aku tahu? Lalu bagaimana jika aku tidak tahu? Supremasi Intuo Dehui mengatakan ini dan pergi. Keledai botak sialan, kamu hanya tahu cara mengatakan hal-hal yang ambigu sepanjang hari. Akankah membunuhmu jika mengatakannya dengan jelas? Kiyongki sangat marah. Dia juga memahami apa yang dimaksud dengan Supremasi Intuo Dehui. Belum lagi dia tidak tahu apa yang ada dibalik masalah ini, bahkan jika dia tahu dan tidak mau mengatakannya, Kiyongki tidak bisa melakukan apapun terhadap Supremasi Intuo Dehui. Namun, dia juga tidak mau menyerah. Dia pergi ke beberapa tempat di mana Wu-Wu dimuncul dan menggunakan pembalikan waktu. Namun, masih belum ada hasil. Dia tidak dapat menemukan apapun. 1926. Hari lain berlalu. Siaping menaiki bintang-bintang dan akhirnya kembali ke bintang Kian Kun. Saudara muda sia, kamu akhirnya kembali. Perolehanmu dalam peta penciptaan seluruh langit tidak buruk, kan? Begitu dia kembali ke bintang Kian Kun, Master Sekte Zusian dan yang lainnya keluar untuk menyambutnya dengan senyuman. Tidak apa-apa. Aku mengalami pertemuan kecil yang tidak disengaja. Siaping berkata dengan rendah hati. Pertemuan kecil yang kebetulan. Mulut Master Sekte Zusian dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka mengingat banyak pertemuan kebetulan siaping dan kecepatan kultifasinya yang cepat. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tidak sesederhana pertemuan kecil yang kebetulan. Jika dilihat lebih dekat, anak ini sepertinya telah menerobos ke alam transendensi tingkat menengah. Belum lama ini dia mencapai alam transendensi tahap awal, tapi sekarang dia telah maju lagi. Kecepatan terobosan seperti itu sungguh menakutkan. Bahkan menerbangkan pesawat luar angkasa pun tidak bisa secepat ini. Memikirkan hal ini, mereka sangat tertekan. Meskipun mereka sangat aman di peta penciptaan seluruh langit dan tidak memakan banyak korban jiwa serta tidak bertemu Wu-Wudi, mereka tidak memperoleh banyak harta karun. Namun, dia tidak mendapatkan terlalu banyak harta. Ini hanya bisa dianggap sebagai panen kecil. Mereka ingin berpartisipasi dalam pelelangan dan mendapatkan pil penciptaan, tetapi ditolak oleh Wu-Wudi, dengan mengatakan bahwa manusia tidak bisa masuk. Pada akhirnya, mereka tidak memperoleh manfaat apapun. Operasi kali ini hanya membuang-buang waktu beberapa bulan saja. Dibandingkan dengan Xiaoping, mereka merasa seolah-olah menjalani hidup dengan sia-sia. Xiaoping merasa ini mungkin hal yang baik. Jika beberapa tetua Sekte Kiankun memperoleh ramuan dari peta penciptaan seluruh langit, mereka harus benar-benar waspada. Momong-momong, aku sebenarnya butuh bantuanmu untuk sesuatu kali ini. Master Sekte Zusian langsung ke pokok permasalahan. Apa itu? Xiaoping bertanya. Dalam satu bulan lagi, akan ada ujian bagi murid baru. Ini adalah ujian yang pernah kamu alami sebelumnya. Kamu akan memasuki dunia neraka untuk berburu iblis jurang, kata Master Sekte Zusian dengan sungguh-sungguh. Sekarang kamu adalah Maha Kuasa Alam Transcendensi, setara dengan Tetua Sekte Kiankun, kamu memiliki kualifikasi dan kewajiban untuk membantu murid-murid Sekte Kiankun. Tetua Sekte Kiankun. Xiaoping tercengang. Dia merasa segalanya berubah terlalu cepat. Sebelumnya, dia hanyalah seorang murid dan harus diperiksa oleh banyak sesepuh. Dia harus berpartisipasi dalam berbagai misi percobaan yang diatur oleh Sekte tersebut. Namun dalam sekejap mata, dia telah menjadi penatua dan bertanggung jawab memimpin misi percobaan. Perubahan peran ini membuatnya merasa waktu telah berubah. Ternyata tanpa disadari, dia sudah berkembang sedemikian rupa. Dia bukan lagi seorang pemula, tetapi eksistensi di level orang besar, memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati orang lain. Mungkinkah segel iblis neraka yang aku masukkan terakhir kali? Kata Xiaoping. Tidak, itu tempat lain. Karena kekacauan yang disebabkan oleh iblis neraka, susunan besar yang kamu masukkan telah rusak. Masih dalam kondisi perbaikan dan tidak dapat digunakan dalam waktu seratus tahun. Master Sekte Zhu Xian berkata dengan suara yang dalam, Oleh karena itu, Sekte kami telah memutuskan untuk pergi ke tempat lain di mana iblis disegel di dalam jurang. Bagaimanapun, ada banyak tempat seperti itu di alam semesta. Dia menjelaskan kepada Xiaoping. Tapi bukankah aku akan pergi ke Tanah Suci Teichu di alam semesta tengah? Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk memimpin pekerjaan ini. Xiaoping mengungkapkan keraguannya. Kamu tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Perjalanan ke kosmos pusat akan memakan waktu tiga bulan lagi. Ketika saatnya tiba, semua orang yang lulus ujian di seluruh kosmos timur akan berkumpul. Saya harap Anda tidak melewatkan waktu. Sekali melakukannya, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki sentral kosmos dan bergabung dengan Tanah Suci Teichu. Benar. Lagipula, tidak semua orang bisa bergabung dengan Tanah Suci Teichu. Sebagai seseorang dari Tanah Barbar, kamu seharusnya merasa terhormat memiliki kesempatan untuk bergabung. Saat itu, sebuah suara datang dari jauh, menembus lautan kesadaran seperti bel pagi dan genderang sore. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, sekelompok sosok dengan cepat turun dari jauh. Ada lebih dari selusin orang berdiri di alun-alun, semuanya berpakaian putih dan tampak anggun. Mereka merendahkan, sangat sombong, dan mata mereka menunjukkan kesombongan. Siapa kamu? Siaping menyipitkan matanya. Dia dapat melihat bahwa kelompok orang ini bukanlah murid Sekte Kiankun. Tanah Suci Teichu. Sekelompok murid berpakaian putih memiliki wajah arogan. Mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai murid Tanah Suci Teichu. Mereka memandang orang-orang dari Sekte Kiankun seolah-olah mereka sedang melihat orang kampung. Beberapa orang sedikit mengernyit, seolah-olah mereka tidak terbiasa dengan udara di sini. Xu Xian dan yang lainnya sangat tenang. Mereka sudah lama mengetahui bahwa kelompok murid Tanah Suci Teichu ini telah memasuki bintang Kiankun. Faktanya, kelompok murid Tanah Suci Teichu datang ke sini untuk mengunjungi Feng Xinyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun, yang terluka parah. Begitu. Jadi kalian adalah murid Tanah Suci Teichu yang dipukuli oleh Wu Wudi dan artefak ilahi mereka hampir diambil. Aku sudah mendengar banyak tentang kalian. Siaping tiba-tiba mengerti. Apa? Mendengar kata-kata ini, wajah kelompok murid Tanah Suci Teichu ini berubah menjadi hijau. Bajingan ini benar-benar menyentuh titik sakit mereka. Mengatakan hal seperti itu hanyalah sebuah tamparan di wajah. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Xu Xian dan yang lainnya juga menggerakkan sudut mulut mereka. Mereka juga mengetahui karakter Siaping. Dia lebih suka mematahkan daripada membungkuh, tetapi mereka tidak berharap untuk mempermalukan kelompok murid Tanah Suci Teichu ini di depan umum. Siaping, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu maksud dengan mencari gigimu dan kencing di wajah? Kamu tidak tahu betapa menakutkannya iblis Wu Wudi itu. Aku merasa mungkin dia bukan manusia. Sama sekali, kecuali iblis besar dari jurang maut. Seorang murid Tanah Suci Teichu berteriak. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia memutuskan untuk mengarang cerita, menjadikan Wu Wudi sebagai iblis yang menakutkan, sehingga mereka punya alasan atas kegagalan mereka. Apakah ada hal seperti itu? Mengapa saya mendengar bahwa Wu Wudi adalah manusia, dan hanya berada di alam dharma? Tetapi Anda dipukuli sampai babak belur bahkan dengan artefak ilahi di tangan Anda. Bahkan jika sekelompok orang mengepung Anda, Anda langsung dikalahkan. Ketika saya mendengar berita ini, saya sangat terkejut hingga rahang saya ternganga. Bagaimana murid-murid Tanah Suci Teichu bisa begitu lemah? Saya ingin tahu apakah semuanya palsu dan masuk melalui koneksi. Siaping mengatakan bahwa dia telah mendengar banyak gosip. Dia memandang kelompok murid Tanah Suci Teichu ini dengan sedikit curiga. Dia merasa Tanah Suci Teichu mungkin terlalu besar, dengan sejarah panjang dan hubungan yang rumit. Tak heran jika beberapa orang masuk melalui pintu belakang. Omong kosong, kita semua masuk dengan kekuatan nyata. Kenapa kita harus melalui pintu belakang? Apa yang kamu lihat? Ada apa dengan sorot matamu itu? Apa kamu curiga kita semua palsu? Sekelompok murid Tanah Suci Teichu menjadi bingung dan jengkel. Karena kegagalan dalam peta penciptaan surga, reputasi mereka telah ternoda sedemikian rupa sehingga bahkan seorang barbar pun mulai meragukan kekuatan para murid Tanah Suci Teichu. Mereka juga sangat membenci Wu-Wudi. Jika bukan karena bajingan ini, bagaimana ini bisa terjadi? Faktanya, setelah Wu-Wudi mengalahkan peta penciptaan surga, lingkaran cahaya para murid Tanah Suci Teichu telah menghilang. Banyak orang memandang mereka secara berbeda. Mereka memandang mereka seolah-olah berada pada level yang sama, tidak lagi penuh hormat seperti sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah dunia nyata di mana kekuatan dihormati. 1927 Sejujurnya, saya memiliki pemikiran serupa, jawab Siaping jujur. Siaping menjawab dengan jujur. Ia merasa dirinya adalah orang yang jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun. Susian dan yang lainnya tidak berdaya. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin dipukuli dan menyinggung perasaan mereka? Itu berarti kamu membenci kami, para murid dari Tanah Suci Teichu. Apakah kamu ingin berdebat dengan kami? Sekelompok murid dari Tanah Suci Teichu memandang Siaping dengan tidak ramah. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Bagaimana jika aku menyakitimu? Akankah Tuhanmu mengejarku? Saya mendengar bahwa Anda memiliki latar belakang yang kuat, kata Siaping ragu-ragu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir kamu bisa menyakiti kami? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar berpikir kami para murid dari Tanah Suci Teichu sama lemahnya dengan Feng Xinyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun? Sekelompok murid dari Tanah Suci Teichu sangat marah. Mereka sudah lama berada di dunia ini, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang takut bertarung dengan mereka dan takut melukai mereka. Seberapa sombongnya bocah dari hutan belantara ini? Apakah dia mengira mereka semua lemah karena dia mengalahkan Feng Xinyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun dan mendengar bahwa Tanah Suci Teichu dikalahkan oleh Wu Udi? Ayo, kita berdebat. Aku tidak akan pergi sampai aku menunjukkan padamu kemampuan para murid dari Tanah Suci Teichu. Seorang murid Tanah Suci Teichu menatap Siaping dengan ganas. Kamu tidak perlu khawatir akan menyakitiku. Itu hanya perdebatan. Selama aku tidak mati, tidak akan ada masalah. Dia tidak tahan dengan anak ini sedetik pun. Jika dia tidak melihat kekuatan Tanah Suci Teichu, anak buas ini tidak akan tahu betapa menakutkannya Central University. Banyak murid dari Tanah Suci Teichu juga ingin mencoba. Mereka merasa hal ini terkait dengan reputasi Tanah Suci Teichu, dan mereka harus memulihkannya hari ini. Oke, karena kamu ingin berdebat, aku akan berusaha untuk tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Aku tidak akan melumpuhkanmu agar kamu tidak mengeluh, Siaping setuju setelah memikirkannya dan berkata dengan tulus. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan temperamen seorang guru, seolah-olah dia sedang mengajar seorang murid. Persetan denganmu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melumpuhkanku. Dalam sekejap, seorang murid Tanah Suci Teichu di puncak alam transendensi segera terbang keluar. Ketika dia melihat Siaping seperti ini, dia sangat marah. Siaping sebenarnya berani meremehkannya seperti ini. Dia memutuskan untuk segera menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya dan mengalahkan bocah nakal ini. Kemampuan mistik jalur bela diri, tinju pembunuh raja. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, idola Dharma Langit dan Bumi keluar dari tubuhnya. Tingginya 100 meter dan berbentuk humanoid, dengan mahkota di kepalanya dan jubah naga di tubuhnya. Itu dengan tangan kosong, seolah-olah itu adalah raja yang tak tertandingi dari zaman kuno, memancarkan aura raja yang mendominasi. Seluruh ruangan tampak bergetar karena aura seperti itu. Bumi berguncang dan bergemuruh. Ketika para tetua Sekte Kian Kun di sekitarnya merasakan aura ini, semua rambut mereka berdiri tegak. Mereka mundur beberapa ratus mil untuk menghindari dampak gelombang kejut pertempuran ini. Mereka harus mengakui bahwa murid dari tanah Suci Teichu ini memang luar biasa. Kekuatan Dharma dan kekuatan ilahi miliknya jauh melebihi para kultifator tingkat Dharma Plain biasa. Kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Hanya karena mereka bertemu monster di antara monster seperti Wu-Wudi, mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, jika dia bertemu dengan orang biasa, dia akan segera menunjukkan keuntungan yang luar biasa. Para tetua dari Sekte Kian Kun sama sekali bukan tandingannya. Dong, dong, dong. Dalam waktu singkat, raja ini menyerang Xia Ping. Ribuan cetakan kepalan tangan muncul di kedalaman kehampaan, berisi niat membunuh dari jalan raja, menembus langit. Seolah-olah setiap pukulan mengandung keagungan seorang raja, memancarkan aura yang mengatakan bahwa raja ingin rakyatnya mati, dan rakyatnya tidak punya pilihan selain mati. Ini memancarkan momentum jalan raja yang tak terbendung. Ini adalah kemampuan ilahi raja yang sangat kuat dari tanah Suci Teichu. Di dalamnya terdapat jalan besar sebuah dinasti yang telah ada selama ribuan tahun. Itu adalah kemampuan ilahi tak tertandingi yang diciptakan oleh seorang kaisar tertinggi. Setelah dikultivasikan, auranya akan sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, musuh akan langsung terintimidasi dan dibunuh di tempat. Ini adalah jalan raja, dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Pada saat ini, Xia Ping mulai bergerak. Dia dengan lembut mengarahkan jarinya ke depan. Namun, jari ini sangat menakutkan. Isinya kekuatan Dharma yang luas dan agung di tubuhnya, dipadatkan menjadi satu titik. Itu seperti jari raksasa yang bisa menembus segalanya. Jari ini muncul dari kedalaman kehampaan dan menekan dengan kuat. Dong! Segera, ribuan cetakan kepalan tangan dari King Li Wei terkoyak dan hancur. Seperti pedang yang tiada taranya, semua auranya dipotong bersih dan seluruhnya berubah menjadi bubuk. Tidak peduli seberapa tua dinasti itu, tidak peduli berapa banyak aura ilahi raja yang dikandungnya, itu tidak ada gunanya. Bahkan seorang raja pun hanyalah satu orang. Ketika orang biasa marah, darah akan terciprat sejauh tiga kaki. Dalam sepuluh langkah, seseorang dapat menyaingi suatu negara. Ah! Tiba-tiba, murid dari Tanah Suci Taichu menjerit nyaring. Seluruh tubuhnya terkena jari ini, dan tubuhnya langsung terlempar ratusan kilometer jauhnya. Dia mengikis tanah, meninggalkan retakan yang mengerikan. Pada saat yang sama, tubuhnya juga dipenuhi dengan energi kekerasan, yang menghancurkan organ-organ dalamnya dengan liar. Ratusan tulang terguncang dan retak. Rasa sakit seperti ini menyebabkan dia menangis dengan keras, seolah-olah dia telah mengalami penyiksaan yang paling ekstrim. Bahkan kekuatan Dharma di tubuhnya tidak dapat dioperasikan, dan dia kehilangan semua efektivitas tempurnya. Dia memandang Xiaoping dengan sangat ngeri. Dia tidak percaya bahwa tinju pembunuh rajanya begitu rentan. Adik Li. Banyak murid dari Tanah Suci Teichu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Murid mereka menyusut. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Karena kakak muda Li dikalahkan terlalu cepat. Sebelum dia bisa menampilkan sebagian besar misteri tinju pembunuh jalan raja, dia sebenarnya dikalahkan oleh satu jari. Kesenjangan seperti itu sungguh luar biasa. Ini bukan lagi celah kecil, melainkan jurang yang sangat besar. Apakah ada orang lain? Apakah ada murid lain dari Tanah Suci Teichu yang ingin bersaing dengan saya? Saudara Li terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu jari pun dariku. Bagaimana cara dia berkultivasi? Xiaoping berteriak dengan suara yang bisa membuat orang mati. Xiaoping, jangan terlalu sombong. Aku akan melawanmu. Mendengar kata-kata ini, tiga atau empat murid dari Tanah Suci Teichu di puncak alam hukum Dharma sangat marah dan ingin segera menyerang. Hah! Xiaoping berbalik dan tidak bergerak. Dia memandang keempat murid dari Tanah Suci Teichu dengan acu-ta'acu, dan roh ilahi yang menakutkan meledak dari kedalaman mata neraka gagak emasnya, seperti badai, menghancurkan segalanya. Keempat murid dari Tanah Suci Teichu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya merasa sebelum mereka melangkah maju, seluruh dunia telah menjadi gelap, dan dunia berputar. Dong Dong Dong. 1928. Bagaimana ini mungkin? Hanya sekali melihat dan kamu pingsan. Sungguh perasaan ilahi yang menakutkan. Apakah ini benar-benar kekuatan mental seorang kultifator alam transendensi? Bahkan bukan seorang penggarap rilem retribusi guntur. Monster, ini adalah monster yang tiada taranya. Bahkan di Tanah Suci Teichu, dia akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Melihat empat murid Tanah Suci Teichu pingsan hanya dengan satu pandangan sekilas dari Xiaoping, murid-murid Tanah Suci Teichu yang tersisa di alam kesengsaraan guntur sangat ketakutan sehingga murid mereka berkontraksi. Pemandangan seperti itu terlalu sulit dipercaya. Mereka segera merasakan ancaman besar dari Xiaoping, seperti domba yang bertemu harimau. Tampaknya jika pihak lain mau, dia bisa membunuh mereka. Namun, mereka tidak berani percaya bahwa seorang junior di alam transendensi akan mampu membunuh mereka. Meskipun kecepatan kultifasinya sangat baik, ada perbedaan besar di antara mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak sulit untuk memahami bahwa monster Wu-Wudi pernah muncul sebelumnya, dan sekarang ada Xiaoping. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar, dan terdapat monster yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun mereka tinggal di alam semesta tengah dan menikmati sumber daya yang paling melimpah, bukan berarti mereka benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana murid tanah Suci Teichu bisa begitu lemah? Bukankah karena mereka terlalu lemah, tapi karena saya terlalu kuat? Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi begitu kuat sehingga saya tidak dapat menemukan tandingan untuk rekan-rekan saya. Satu-satunya yang bisa menandingiku mungkin adalah Wu-Wudi. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata sambil menghela nafas. Saat ini, sepertinya satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah dirinya sendiri. Sungguh sepi menjadi seorang master. Master Sekte Zusian dan yang lainnya mengernyitkan mulut. Orang ini terlalu narsis. Bagaimana orang bisa memuji dirinya sendiri seperti ini? Dia terlalu tidak tahu malu. Tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya di antara tuan muda yang mereka kenal, tidak ada orang yang bisa menandingi Xiaoping. Mereka sama sekali tidak bisa memikirkan siapapun. Bajingan ini. Wajah para murid tanah Suci Teichu berubah menjadi hijau. Kesepian untuk menjadi master, ini hanya menginjak mayat para murid tanah Suci Teichu. Dia benar-benar pantas menerima pukulan. Momong-momong, kakak-kakak, apakah kamu ingin bersaing denganku juga? Xiaoping mengedipkan matanya dan menatap murid rilem retribusi guntur yang tersisa di tanah Suci Teichu dengan wajah murni. Tidak, 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 kami berada di alam retribusi guntur, dan Anda berada di alam transendensi. Kesenjangannya terlalu besar. Itu benar, bertarung denganmu adalah kemenangan yang tidak adil. Jika kabar ini tersiar, orang lain akan mengira kami menindas yang lemah. Benar, karena kamu telah mengalahkan saudara muda kami, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki tanah Suci Teichu. Tidak perlu bersaing lagi. Mendengar ini, beberapa murid alam kesengsaraan guntur dari tanah Suci Teichu buru-buru berkata, menolak meremehkan Xiaoping. Mereka merasa sangat bersalah, meskipun mereka yakin dengan kekuatan mereka sendiri, lebih baik aman daripada menyesal. Jika bajingan ini adalah monster yang sebanding dengan Wu-Wudi, maka mereka akan dipukuli sampai babak belur dalam pertempuran. Jika berita ini tersebar, bukankah akan menjadi bahan tertawaan? Pada saat itu, anak nakal ini akan menjadi terkenal, dan mereka akan menjadi batu loncatan bagi anak nakal ini untuk menjadi terkenal. Hal bodoh seperti itu tidak akan pernah bisa dilakukan, dan tidak akan ada manfaatnya. Benarkah? Mari kita bertukar beberapa petunjuk. Bagaimanapun, ini hanya untuk hiburan. Saya juga ingin bertanya kepada saudara-saudara senior tentang seni bela diri Anda. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk sehingga saya dapat belajar banyak dari Anda. Xiaoping mengejarnya tanpa henti. F. Chuck, kasih petunjuk. Apakah Anda ingin meminta petunjuk dengan sikap seperti itu? Ekspresi seperti itu jelas menunjukkan bahwa dia sangat ingin mencoba, mencoba mengalahkan mereka, menginjak reputasi mereka, dan mencoba membuat namanya terkenal. Bajingan yang jahat dan kejam. Sekelompok murid tanah suci Taichu mengertakan gigi. Melihat senyum murni Xiaoping, mereka ingin memukulnya. Faktanya, kami terluka parah dalam pertempuran dengan iblis tak tertandingi di peta penciptaan surga. Kami belum pulih, jadi kami tidak fit untuk bertarung dalam waktu singkat. Waktu. Ya, ya, kami tidak bisa bertarung untuk saat ini. Kami menghargai kebaikan saudara muda Xia. Momo ngomong, sepertinya ada hal lain yang harus kami lakukan, jadi kami tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Sekelompok murid tanah suci Taichu buru-buru membuat alasan dan mencoba pergi. Kenapa kamu terburu-buru? Kakak senior, kamu datang terburu-buru. Apakah kamu tidak membawa hadiah? Tidak ada hadiah ucapan selamat. Xiaoping mengedipkan matanya dan memandangi murid-murid tanah suci Taichu ini. Pemerasan? Bajingan ini pemerasan. Sekelompok murid tanah suci Taichu sangat marah. Bajingan ini dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa keuntungan. Mereka belum pernah melihat orang yang berani memeras tanah suci Taichu. Xiaoping ini adalah yang pertama. Tetapi jika mereka benar-benar melawan, mereka mungkin harus bertarung dengan Xiaoping, dan kemudian mereka akan kehilangan muka. Kalau dipikir-pikir baik-baik, sebaiknya mereka mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Itu adalah nasib buruk mereka. Ya, 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 kakak muda Xia benar. Sebagai kakak laki-laki, kita harus memberikan beberapa hadiah ucapan selamat. Ini adalah sebotol ramuan yang sering saya minum ketika saya berkultivasi. Ini adalah pil misterius tujuh kehidupan dari tanah suci Taichu. Mengonsumsinya dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang hingga seratus tahun. Saya harap Anda menyukainya. Ngomong-ngomong, ini adalah sebotol ramuan pemelihara jiwa, juga ramuan kelas atas dari tanah suci Taichu. Ini dapat meningkatkan kekuatan roh primordial dan memiliki manfaat yang tiada habisnya. Dan ini adalah panduan rahasia seni bela diri. Ini adalah keterampilan unik saudara mudali, tinju pembunuh raja. Itu juga salah satu keterampilan unik tanah suci Taichu. Saya juga bisa memberikannya kepada saudara muda Xia. Banyak murid tanah suci Taichu dengan patuh mengambil harta mereka dan mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Oh, kakak-kakak, kamu sopan sekali. Awalnya aku tidak mau menerimanya, tapi karena kamu sangat antusias, aku tidak mau. Karena kamu sangat antusias, aku akan menerimanya. Xia Ping berkata dengan sembarangan dan tanpa basa-basi mengambil semua, hadiah ucapan, ini. Melihat harta karun ini hilang, sekelompok murid tanah suci Taichu patah hati. Itu seperti memotong dagingnya sendiri. Ini bukanlah hadiah ucapan selamat, itu jelas merupakan sebuah penghormatan. Namun karena mereka sudah mengeluarkan uang untuk menghindari bencana, mereka hanya bisa menerimanya. Kemudian mereka menemukan alasan untuk pergi. Mereka tidak bisa tinggal bersama monster seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak tahu berapa banyak lagi hadiah ucapan selamat yang akan diperas oleh bajingan seraka ini. Mereka buru-buru membawa adik-adik yang terluka dan segera meninggalkan alun-alun. Zusian dan yang lainnya memasang ekspresi sangat aneh di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa murid-murid arogan tanah suci Taichu ini akan sangat sedih di depan Xia Ping. Mereka harus menderita dalam diam. Mereka bahkan diperas dihadapannya dan dimintai hadiah ucapan selamat. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, ketika murid-murid dari tanah suci Taichu datang ke banyak sekte, mereka tersanjung dan diberi hadiah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan alam semesta timur. Pemimpin sekte, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan kembali ke puncak Ian Huang dulu. Beritahu aku saat persidangan dimulai. Xia Ping juga mengucapkan selamat tinggal. Dia pergi dengan puas. Oke, 1929. Saat ini, di puncak Ian Huang. Xia Ping kembali ke ruang di dalam Mountain River Pearl dan pergi ke tempat dia biasanya berlatih. Dia mengeluarkan bunga petir ungu, rumput void, anggur lima elemen, kayu phoenix, dan obat-obatan suci lainnya. Ini semua didapat dari pelelangan. Melalui Universe Virtual Network, mereka telah dikirimkan kepadanya. Dia langsung santai. Sepertinya Universe Virtual Network sangat andal. Itu tidak mencuri hartanya. Di antara mereka, dia paling tertarik pada kayu phoenix. Kayu ini terbentuk dari noda darah phoenix. Isinya kekuatan phoenix yang padat. Sebenarnya, phoenix juga merupakan makhluk mitos tip api. Ia memiliki kekuatan abadi dan dapat terlahir kembali dari abu. Darahnya sangat menarik baginya. Kayu ini sepertinya diukir dengan pola emas. Sepertinya ada phoenix yang tersembunyi di dalamnya. Itu memancarkan kekuatan api yang kuat, seolah-olah akan terbakar. Jika orang normal mendapatkan kayu phoenix ini, mereka mungkin akan terbakar menjadi abu saat mereka bersentuhan dengan auranya. Bagaimanapun juga, ini adalah kayu suci. Orang normal bahkan tidak bisa menyentuhnya. Untuk melestarikannya diperlukan metode khusus. Adapun obat-obatan suci lainnya, dia untuk sementara menanamnya di ruang Mountain River Pearl. Dia akan menggunakannya nanti. Obat-obatan suci sangat berharga. Itu adalah sumber daya tak terbarukan. Setiap kali dia menggunakannya, dia harus berhati-hati. Dia harus memaksimalkan manfaatnya. Menyaring. Siaping merayu potongan kayu phoenix. Api neraka emas gagak di tubuhnya segera muncul. Itu berubah menjadi tungku matahari besar di udara. Krune neraka gagak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman tungku, memancarkan kekuatan mistis. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, api gagak emas neraka yang besar membakar dan menutupi potongan kayu phoenix. Awalnya, kayu phoenix ini tidak bisa dihancurkan. Metode normal tidak dapat merusaknya sama sekali. Namun, di bawah pembakaran api neraka emas gagak, api itu benar-benar meleleh. Ya, itu meleleh. Kayunya seharusnya dibakar menjadi abu. Namun, itu meleleh. Ini menunjukkan betapa mistisnya kayu phoenix. Itu jelas bukan harta karun biasa. Seluruh bagian kayu dengan cepat dicairkan oleh api gagak emas neraka. Dalam waktu beberapa saat, itu benar-benar berubah menjadi bola cairan merah. Itu berisi sifat-sifat ilahi. Darah phoenix. Murid siaping berkontraksi. Dia secara naluriah merasakan bahwa bola berisi cairan merah ini adalah darah phoenix yang legendaris dan terkenal. Metode biasa tidak akan mampu menghaluskan potongan kayu ini. Faktanya, setelah Raja Monster Alam Kesengsaraan Guntur memperoleh kayu phoenix, dia mencoba segala macam metode, tetapi dia tidak dapat memperbaikinya. Itu tidak dapat dihancurkan, dimurnikan, atau digunakan. Satu-satunya hal adalah makhluk hidup tipe api dapat berkembang lebih cepat di depan potongan kayu phoenix ini. Tidak ada manfaat lain. Itu jelas telah memperoleh harta karun yang tiada taranya, tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini benar-benar membuat marah Raja Monster sampai mati. Karena itu, ia memutuskan untuk menjualnya dengan imbalan pill of fortune. Lagi pula, betapapun bagusnya sebuah harta karun, tidak akan ada gunanya jika tidak bisa digunakan. Tapi Siaping berbeda, gagak emas api neraka di tubuhnya adalah tingkat api tertinggi di alam semesta. Bahkan darah phoenix tidak bisa menahannya. Dalam sekejap mata, potongan kayu phoenix ini telah dimurnikan. Ia mengalami penindasan garis keturunan dan penindasan level. Sulit dipercaya. Siaping terpesona. Dia merasa darah phoenix ini sepertinya mengandung kedalaman tertinggi. Krune phoenix yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalamnya, memiliki karakteristik makhluk hidup mistis. Itu mencakup segalanya dan memancarkan vitalitas yang kuat. Seolah-olah seekor phoenix dapat bangkit kembali dari bola darah ini kapan saja. Isinya sejumlah besar api phoenix. Samar-samar, hantu phoenix tampak muncul di bola darah ini. Seolah-olah itu menampilkan kejayaan era primordial. Ruang dalam radius ribuan mil bergetar dan bergemuruh. Seolah-olah ada burung phoenix yang berteriak, menyebabkan semua makhluk hidup di ruang mutiara pegunungan dan sungai gemetar. Seolah-olah mereka telah menemui makhluk hidup mengerikan yang tidak dapat mereka tolak. Darah mereka mendidih. Melahap. Siaping tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera menelan bola darah phoenix ini ke dalam tubuhnya. Itu memasuki kedalaman perutnya, di mana ia dimurnikan dan dimurnikan oleh tungku surya, menyerap energi paling murni. Suara mendesing gelombang. Dia merasakan bola darah phoenix ini berubah menjadi energi api terpadat. Itu melonjak anggota badan dan tulangnya, menyatu ke dalam setiap inci darahnya. Seolah-olah ia ingin merusak tubuhnya dan mengubah fisiknya menjadi phoenix. Mengaum gelombang. Namun, gagak emas neraka di tubuhnya merasa terancam. Ia langsung mengamuk dan sangat marah. Darah di tubuhnya mendidih seperti lahar, dengan cepat mengembun menjadi bayangan gagak emas neraka. Ledakan. Dalam sekejap, gagak emas neraka muncul. Ia tak tergoyahkan, seperti vingot yang tak tertandingi. Itu sangat ganas dan menelan phoenix dalam sekali teguk. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Phoenix hanya meninggalkan tangisan sedih, tapi segera menghilang, dicerna sepenuhnya. Bahkan phoenix yang legendaris tidak dapat menahan kekuatan ganas dari gagak emas neraka. Sebenarnya, phoenix adalah makhluk mitos yang setingkat dengan gagak emas. Namun, gagak emas neraka berbeda. Setelah kematiannya, ia menyerap kebencian yang tak ada habisnya dan sumber energi neraka, dan esensi kehidupannya mengalami transformasi lebih lanjut. Seolah-olah itu adalah inkarnasi kematian, dewa dunia bawah yang memegang otoritas neraka. Oleh karena itu, phoenix tidak lagi menandingi Golden Crow of Hell. Itu berbeda dengan gagak emas neraka. Suara mendesing gelombang. Setelah benar-benar melahap bola darah phoenix ini, siaping merasakan sel-sel gagak emas neraka di tubuhnya bangkit dengan gila-gilaan. Sejumlah besar energi api melonjak. Satu juta, dua juta, lima juta, tujuh juta, sepuluh juta. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika energi darah phoenix sepenuhnya dicerna, siaping merasakan 95 juta sel gagak emas neraka telah terbangun di tubuhnya. Dia berjarak 5 juta sel gagak emas neraka untuk membangkitkan 100 juta sel gagak emas neraka. Dia merasa jika dia membangunkan 100 juta sel gagak emas neraka, garis keturunannya akan mengalami transformasi lebih lanjut. Pada saat yang sama, kesengsaraan surgawinya akan turun, dan itu akan menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Darah phoenix masih terlalu sedikit. Siaping merasa sangat disayangkan. Jika ada lebih banyak darah phoenix, dia mungkin bisa langsung membangkitkan 100 juta sel gagak emas neraka. Namun, mungkin ini belum tentu berarti buruk. Lagi pula, begitu mereka terbangun, dia mungkin akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, seluruh bintang langit dan bumi akan diselimuti oleh kesengsaraan surgawi. Itu akan membuat khawatir para tetua dan murid sekte langit dan bumi. Beberapa rahasianya mungkin juga terungkap. Lebih baik menunggu sampai dia benar-benar siap sebelum menerobos. Lanjutkan pengasinganku. Siaping duduk bersilah. Meskipun dia telah melahap darah phoenix, dia masih belum memahami kekuatan ledakan tubuhnya dan energi gagak emas neraka. 1930 Di tempat lain di ruang Mountain River Parle, Feiyu dan Crow Demon Bird dikurung. Meskipun kedua keturunan primordial dikurung di dalam sangkar, mereka makan dengan baik dan hidup dengan baik. Mereka bahkan tidak berolahraga akhir-akhir ini, jadi berat badan mereka bertambah. Sialan, apa yang dilakukan Wu-Wu di bajingan itu? Dia membuat tanah berguncang dan racun memenuhi udara. Tidak bisakah dia membiarkan kita tidur? Feiyu sangat marah. Rasanya seperti terbangun dari tidurnya. Apalagi jika bermimpi sedang bermesraan dengan ular betina cantik. Namun, pada saat kritis, ia terbangun oleh kicauan burung. Ia sangat ketakutan hingga mengira ia ditangkap di tempat tidur oleh suami pihak lain. Lihat dirimu, setelah dipenjara sekian lama, kamu benar-benar menjadi dekaden ini. Jika seseorang melihatmu sekarang, siapa yang akan percaya bahwa kamu adalah Feiyu yang terkenal? Sebaliknya, Feiyu, seorang keturunan abadi, telah diangkat menjadi ular rumah. Burung iblis gagak yang menyedihkan patah hati, membenci besi karena tidak bisa menjadi baja. Kak Krow, jangan mengira aku tidur sepanjang hari. Nyatanya, aku tidak tidur. Aku sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dari sangkar ini. Feiyu berkata dengan serius. Benar-benar, mengapa saya mendengar Anda mendengkur setiap hari? Apakah Anda akan hibernasi? Burung gagak setan tidak berekspresi. Itulah kebiasaanku dalam berpikir. Aku suka mendengkur ketika sedang berpikir. Ketika Feiyu berbohong, wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Baiklah, kalau begitu beritahu aku rencana pelarian apa yang sudah kamu pikirkan. Burung gagak iblis tidak mau terlalu peduli dan langsung bertanya kepada Feiyu apa rencana pelariannya. Huh, huh, kalau begitu aku mendengarkan. Feiyu terbatuk dan berkata, Menurut pengamatan saya selama beberapa hari terakhir, saya khawatir tempat di mana kita dipenjara bukanlah sebuah planet atau benua di alam semesta, tetapi harta ajaib tipe luar angkasa. Terlebih lagi, itu adalah bukan harta sihir tipe luar angkasa biasa, tapi benda suci. Banteng hijau itu adalah roh perangkat dari benda suci itu. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Apakah aku bodoh? Kata burung gagak iblis dengan tidak sabar. Ia sudah menyadari hal ini, jadi rasanya sulit untuk melarikan diri. Karena alat ajaib spasial ini hanyalah sangkar alami. Jika ia tidak bisa lepas dari alat ajaib spasial ini, ia tidak akan pernah bisa lepas dari dunia ini. Masalahnya adalah, keinginan untuk melarikan diri dari senjata suci ini praktis lebih sulit daripada naik ke surga. Mustahil untuk memaksakan jalan keluar. Ini adalah arte vaksin. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa melarikan diri. Belum lagi, ada juga wu-wudi yang menjijikkan yang mengawasi kita setiap saat. Feiyu berkata dengan serius, oleh karena itu, tidak pantas bagi kita untuk melawan mereka. Kita harus memilih untuk mematuhi mereka untuk saat ini. Kita harus mendengarkan perintah mereka dan bekerja keras agar mereka mendapatkan kepercayaan mereka. Oh, lanjutkan. Burung iblis gagak yang menyedihkan merasa kagum. Ular gendut ini langsung terasa sepertinya tidak tidur sia-sia beberapa hari terakhir ini. Masih ada sedikit ilmunya, dan bisa berguna di saat-saat kritis. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, kami tidak boleh lengah. Kami harus bekerja lebih keras. Setiap hari, kami berangkat kerja jam 9 pagi dan pulang kerja jam 6. Kami tidak pernah terlambat atau pulang lebih awal. Kami bahkan tidak perlu mengambil liburan. Feiyu berkata dengan nada berapi-api, Setelah itu, kita bisa mendapatkan sejumlah uang dari tempat ini pada tanggal 15 setiap bulannya. Setelah ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun, kita bisa meninggalkan tempat ini dengan kepala tegak dan dada kami terangkat tinggi. Dengan cara ini, kami dapat menjamin bahwa kami dapat pergi tanpa diketahui siapapun. Kita bahkan bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dari tempat ini. Kita bisa mendapatkan rejeki nomplok yang sangat besar. Kami juga bisa tinggal di sini dan makan di sini setiap hari. Namun, manusia bajingan wu-wudi itu tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Dia bahkan tidak tahu bagaimana uangnya hilang. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa melarikan diri, tapi kita juga bisa membalas dendam. Kita bisa menipu sejumlah besar uang ini dan menjadi kaya. Pada titik ini, ia sangat bersemangat, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bang! Pada akhirnya, wajah Krow Baleful Demonic Bird menjadi hitam seperti arang. Ia menamparkan Feiyu dan membantingnya ke dinding. Ia berteriak keras, Pergilah! Ide omong kosong macam apa ini? Ini disebut berhasil. F-Asterisk cek, ia tahu bahwa ular tak berotak ini tidak bisa diandalkan, tapi ia tidak menyangka ular itu begitu tidak bisa diandalkan. Ia sebenarnya ingin bekerja untuk pencatut wu-wudi itu setiap hari, dari jam 9 sampai jam 6, hanya dengan gaji yang kecil itu. Tidak ada asuransi, tidak ada perumahan, dan tidak ada hari libur. Dia bahkan menyuapnya dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Ia sama sekali tidak memiliki arogansi spesies primordial. Aku tahu kamu bajingan tidak bisa diandalkan. Jika aku mengandalkanmu, aku pasti sudah mati karena usia tua. Aku sudah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Wajah gagak Baleful Demonic Bird muram. Seperti yang diharapkan dari saudara wu-sa, kamu memang rubah tua yang licik. Cepat beritahu aku rencana apa yang kamu punya. Kulit Fei Yi sangat tebal. Telapak tangan tadi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Ketika mendengar burung iblis gagak yang menyedihkan mengatakan bahwa ada cara untuk pergi, ia langsung melompat. Menurut pengamatanku, pertahanan internal manusia di ruang harta ajaib ini sangat lemah. Mungkin dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di ruang harta ajaib ini, jadi dia sombong dan tidak menganggap kita serius. Burung iblis gagak yang menyedihkan mencibir. Kebetulan kita bisa menggunakan kesombongan manusia ini untuk membalas dendam padanya dan memaksanya membiarkan kita meninggalkan tempat sialan ini. Ia mengepalkan tangannya. Bagaimana kita memaksanya? Fei Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama-tama kita akan melarikan diri dari kandang ini, lalu pergi ke tempat lain dan menculik kader senior di sekitar manusia ini. Kita akan menggunakan nyawa kader senior itu sebagai ancaman untuk memaksa wu-wudi membiarkan kita pergi. Burung iblis gagak yang menyedihkan memikirkan serangkaian rencana. Hebat, rencana ini sempurna. Namun, sangkar ini sangat kuat. Bagaimana kita harus pergi? Fei Yi menunjukkan wajah pahit. Rasanya mengalami kemunduran pada langkah pertama. Huff, banteng hijau itu terlalu percaya diri. Dia berpikir bahwa dia bisa menghentikanku untuk pergi dengan memasang sangkar spasial. Dia tidak tahu bahwa aku, burung iblis gagak yang menyedihkan, memiliki kekuatan supernatural kabut hitam. Burung iblis gagak yang menyedihkan berkata dengan bangga, kabut hitam ini mengandung kigagak yang menyedihkan. Ia dapat merusak segalanya, bahkan ruang angkasa, dan dapat menembus lubang cacing yang kosong. Beberapa hari ini, aku tidak melakukan apapun. Saat penjaga tidak memperhatikan, diam-diam aku sudah membuat jalan kecil di kandang ini. Kita bisa melarikan diri dari tempat ini. Itu luar biasa, tapi bukankah kekuatan sihirmu tersegel? Kenapa kamu masih bisa menggunakan kekuatan supernatural? Fei Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Huff, apa itu teknik penyegelan kecil? Bagaimana bisa mengikatku? Tentu saja, agar tidak menarik perhatian banteng hijau bajingan itu, aku hanya sedikit memecahkan formasi penyegelan dan membocorkan sedikit kekuatan. Kata burung gagak setan yang menyedihkan dengan arogan. Lalu tunggu apa lagi? Ayo lari. Fei Yi berteriak. Jangan terlalu keras. Selain itu, tubuhmu terlalu besar. Kecilkan sedikit. Apa kamu takut orang lain tidak memperhatikanmu? Burung gagak setan yang menyedihkan memperingatkan. Apa maksudmu? Apakah kamu iri dengan ketinggian klan Fei Yi ku? Siapa yang tidak tahu kalau semakin besar tubuh klan Fei Yi saya, semakin tampan kita. Bisakah kita menarik lebih banyak ular betina cantik? Saya seorang pria tampan yang tiada taranya dari klan Fei Yi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!